Semenjak masuk umur 20-an, saya baru menyadari bahwa hidup ini harus bodoh amat, tidak melulu semua harus kita ikuti, dan tidak semua omongan orang harus didengar. Sikap bodoh amat ini untuk memberikan ruang pada diri kita dan memberi batas terhadap orang sekitar, bukan berarti mengarahkan kita pada pemaknaan sikap apatis dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Namun lebih kepada diri sendiri supaya tidak ada banyak hal yang kita pikirkan. Selain itu juga pemaknaan sikap bodoh amat untuk memberikan ketenangan dari berbagai dinamika hidup hari ini. Di usia 20-an ini, kita harus benar-benar bisa memilih dan memilah hal baik dan hal buruk untuk diri sendiri, seperti kita harus berani menyatakan sikap dan masa bodoh terhadap standar orang. Mungkin resiko dari sikap bodoh amat yang kita ambil, nantinya akan membuat orang lain benci terhadap kita. Karena kita mulai membatasi diri dengan mereka, dan tidak ikut standar pergaulan mereka. Meskipun dibenci oleh orang adalah hal wajar, kita perlu memahami bahwa rasa benci yang timbul dalam pikiran dan perasaan seseorang kepada kita, adalah sesuatu yang tidak dapat kita kendalikan. Seperti yang telah disampaikan oleh filsuf Epictetus, di mana dia mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan pikiran dan perasaan orang lain. Jadi, mengapa kita harus khawatir dengan hal yang diluar kendali kita? Dari sudut pandang Epictetus, ada baiknya kita fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, seperti cara berpikir dan bertindak. Jika kita terus-menerus sibuk memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang kita, kita akan kehilangan banyak energi yang seharusnya bisa kita gunakan untuk mengembangkan diri. Selain itu, ada pula filsuf Friedrich Nietzsche yang pernah berkata, mereka yang tidak bisa menanggung kebencian orang lain, tidak akan pernah menemukan kedamaian dalam diri mereka sendiri. Dengan kata lain, ketakutan akan kebencian orang lain sebenarnya adalah bentuk ketidakmampuan kita untuk menerima diri sendiri. Kita harus belajar untuk menghargai diri kita, bukan mencari pengakuan dari orang lain. Sikap bodo amat merupakan kemampuan yang mengharuskan seseorang, untuk memiliki kebijaksanaan dalam mengidentifikasi dan memilah berbagai aspek dalam kehidupan. Dengan kata lain, sikap bodo amat memungkinkan seseorang untuk secara selektif, menentukan apa yang jadi prioritas dalam dirinya. Hal ini bertujuan untuk menghindari terperangkap dalam kerumitan, yang tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap tujuan atau kesejahteraan seseorang. Ada tiga poin penting yang dapat membantu kita untuk bersikap bodo amat, termasuk mengabaikan sikap kebencian seseorang kepada kita. Pertama, memiliki karakter disiplin. Disiplin adalah salah satu aspek penting dalam hidup produktif. Bersikap bodo amat dalam konteks ini berarti memiliki karakter disiplin, untuk mengikuti rencana dan jadwal yang telah dibuat. Ketika seseorang mampu menjalani rutinitas serta menjaga komitmen terhadap tugas-tugas yang penting, maka produktivitasnya akan menjadi lebih meningkat. Kedua, fokus pada hal yang penting. Bodo amat yang produktif juga berarti fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Kamu harus bisa bersikap reaktif terhadap setiap gangguan atau permintaan yang datang. Alihkan perhatianmu hanya pada tugas yang benar-benar relevan dan mendukung tujuan. Ketiga, kenali hal yang layak dipedulikan. Sikap bodo amat juga mencakup kemampuan untuk mengabaikan hal-hal kecil, atau perasaan-perasaan negatif, yang tidak memberi kontribusi pada produktivitas. Ini berarti seseorang tidak terlalu terpengaruh oleh masalah sehari-hari, yang sebenarnya tidak perlu untuk dikhawatirkan. Bodo amat pada hal-hal sekitar akan membantu kita, bahwa tidak semua hal itu berarti untuk diri kita dan layak kita pedulikan. Itulah tiga poin penting untuk kita supaya dapat bersikap bodo amat secara terukur, namun masih memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Kalian pasti sangat tahu dengan buku satu ini. Di dalam buku ini Mark Manson menulis sebuah kalimat, yang mampu menyadarkan kita pada hal paling terkecil, namun berdampak besar pada kehidupan diri sendiri, yaitu pikiran. Kenapa? Karena untuk menjadi sehat fisik dan psikis, semua berawal dari pikiran. Bagaimana kita berpikir akan berpengaruh pada apa yang akan kita lakukan. Raga kita bisa saja berdiam diri, namun pikiran tidak bisa berhenti. Maka pengendalian pikiran itu sangat berpengaruh pada selanjutnya bagaimana kita bersikap. Jadi, buatlah pikiran se-stabil mungkin dan siapkan diri untuk menghadapi masalah. Karena masalah terkadang menjadi salah satu jalan dalam proses meraih kesuksesan. Bukan kalimat jangan takut menghadapi masalah, tapi mau atau tidak kita menghadapi masalah. Dalam buku ini juga Mark menuliskan kalimat, cuek dan masa bodoh. Sebagai cara sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup kita, dan memilih apa yang penting dan apa yang tidak. Dalam menikmati hidup yang sederhana, Mark Manson menyuguhkan sikap cuek dan bodoh amat dengan makna seperti itu, agar pikiran kita kembali pada sikap memilih dan memilah apa yang penting untuk hidup kita dan apa yang tidak penting untuk hidup kita. Pada intinya mulai sekarang, kita mesti coba memfokuskan pada pikiran yang diprioritaskan. Jangan merasa terbebani oleh apapun, mulailah memilih dan memilah hal-hal yang pasti dan yang kita senangi, sembari terus belajar bersyukur. Terima kasih telah menonton!